Beberapa negara kompak untuk melakukan kampanye LGBT di perhelatan Piala Dunia 2022. Namun, Qatar yang merupakan negara muslim punya aturan ketat dengan melarang simbol-simbol LGBT masuk ke dalam negaranya. Kini mereka seakan kena batunya sendiri dengan dipastikan gagal juara. Cetak bol coba merangkumnya sebagai berikut. Peraturan Ketat di Piala Dunia, Qatar Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah untuk menggelar Piala Dunia 2022. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, negeri timur tengah ini punya aturan dengan melarang simbol-simbol LGBT. Bila terbukti melanggar aturan, mereka bisa terancam mendapatkan hukuman 3 tahun penjara. Ancaman ini nyatanya nggak membuat negara lain khususnya Eropa merasa gentar. Bahkan beberapa negara tersebut nekat melanggar aturan dengan tetap mengkampanyekan LGBT. Mereka nggak mau mengikuti aturan yang dinilai sangat memberatkan. Sebab mereka menilai kalau melarang LGBT dianggap telah merampas kebebasan mereka. Sayangnya negara yang melanggar itu seakan kena batunya sendiri dengan dipastikan gagal lolos. Belanda Pertama ada Belanda yang jadi negara yang menginisiasi kampanye One Love. Kampanye ini bertujuan untuk melawan diskriminasi terhadap kaum LGBT yang kerap disudutkan. Mereka menyuarakan kampanye tersebut lewat ban kapten yang sudah didesain secara khusus. Nantinya ban kapten tersebut akan bergambar hati dengan dibalut warna pelangi. Namun usaha itu gagal terrealisasi karena Qatar melarang kampanye tersebut. Pemerintah lokal Qatar bilang kalau LGBT bukanlah bagian dari tradisi mereka. Di sisi lain sang pelatih Louis van Gaal nggak mau meributkan masalah tersebut. Mantan pelatih Manchester United ini ingin fokus untuk mengantarkan Belanda melangkah lebih jauh. Swiss Selanjutnya ada Swiss yang juga turut mendukung kampanye LGBT. Hal ini bisa dibuktikan saat pengumuman squad resminya yang langsung menghadirkan pasangan sesama jenis. Saat itu mereka terlihat mengenakan jersi tim Naswis sambil bergandengan tangan. Adrian Arnold selaku staf federasi membeberkan alasan dibalik konsep tersebut. Menurut Adrian kalau setiap manusia punya haknya masing-masing untuk memilih. Selain itu Adrian juga bilang kalau tim Naswis tetap akan mengkampanyekan One Love walaupun dilarang. Pengumuman ini pun mendapatkan reaksi keras dari Duta Piala Dunia Qatar yakni Halit Salman. Halit bilang kalau homoseksualitas merupakan perbuatan yang sangat menyimpang. Jerman Berikutnya ada tim Nasjerman yang jadi negara paling ngotot mengkampanyekan LGBT. Hal ini terjadi pada laga pertama babak penyisihan grup E menghadapi Jepang. Saat itu para pemain darpanzar melakukan aksi tutup mulut. Konon katanya gestur tutup mulut ini sebagai bentuk protes mereka karena telah melarang kebebasan. Selain itu menteri dalam negeri mereka yakni Nancy Fischer juga ikut menggunakan ban kapten tersebut. Nancy bilang dirinya akan berusaha untuk mempertahankan hak-hak mereka. Denmark Kemudian ada tim Nas Denmark yang juga ikut mengkampanyekan LGBT lewat seragam latihan mereka. Seragam latihan itu bertuliskan Human Rights for All untuk menyuarakan hak asasi manusia. Akan tetapi hal tersebut mendapatkan penolakan dari FIFA. Federasi sepak bola dunia ini menilai kalau kampanye tersebut mengandung unsur politik yang sangat kuat. Penolakan ini membuat petinggi federasi yakni Jacob Jensen merasa kecewa. Dia bersikukuh kalau kaus kampanye itu nggak ada unsur politik yang bersifat universal. Selain itu Denmark juga sempat mengancam keluar dari FIFA bersama Inggris dan juga Jerman. Wales Berikutnya ada Wales yang juga terang-terangan mendukung kampanye LGBT. Sebenarnya Squad The Dragon sendiri mengaku akan menaati aturan dari Qatar. Sayangnya hal berbeda disampaikan oleh Gerard Bell selaku kapten timnya. Mantan bintang Real Madrid ini mengaku kecewa karena nggak bisa menyuarakan kaum LGBT. Pada akhirnya mereka pun tetap ngotot menyuarakan LGBT dengan memasang bendera pelangi di sesi latihan tim. Aksi mendukung LGBT ini juga mendapatkan dukungan dari supporter mereka. Saat itu para supporter kompak mengenakan topi pelangi yang identik dengan LGBT. Inggris Kemudian ada Inggris yang juga ngotot mendukung gerakan sesama jenis LGBT. Hal ini terjadi sebelum pertandingan perdana grup B menghadapi Iran. Saat itu Harry Kane tetap akan mengenakan ban Kapten One Love. Bomber Tottenham Hotspur itu bahkan mengaku nggak peduli dengan hukuman yang nantinya akan diterima. Menurut Harry Kane dirinya akan terus memperjuangkan hak-hak manusia yang mengalami diskriminasi. Namun hal ini gagal terwujud karena FIFA saat itu merilis ban Kapten sendiri. Belgia Negara selanjutnya yang mendukung LGBT adalah tim nasional Belgia. Squad The Red Devils diisukan akan merilis jersi khusus yang mengandung unsur-unsur LGBT. Jersi tersebut didominasi oleh warna putih dengan aksen warna-warni dan juga terdapat tulisan One Love. Akan tetapi rumor ini langsung dibantah oleh juru bicara tim nasional Belgia yakni Stephen Van Lok. Stephen bilang kalau FIFA telah melarang penggunaan jersi tersebut. Alasannya karena hal ini bertentangan dengan regulasi bisnis di Piala Dunia Qatar 2022. Amerika Serikat Terakhir ada tim nas Amerika Serikat yang juga ikut dalam kampanye LGBT. Berbeda dengan Eropa yang mengkampanyekan One Love, Squad Paman Sem punya caranya tersendiri. Saat itu mereka mengganti desain logo tersebut dengan unsur warna pelangi. Logo baru ini terpampang jelas di dinding Stadion Algarava yang merupakan markas latihan Squad The Stars. Menurut Kepala Komunikasi Squad The Stars, Nel Buete, kalau ini merupakan bentuk motivasi kepada para pejuang LGBT. Lencana pelangi ini juga bertujuan untuk merangkum seluruh komunitas. Selain tempat latihan, logo ini juga akan dipasang di hotel dan di lokasi wawancara tim nasional Amerika Serikat. Tersingkir dari Piala Dunia Sayangnya, tim yang mendukung AC ini telah tersingkir dari Piala Dunia. Jauh sebelum itu ada tim nas Jerman yang harus gugur lebih cepat setelah disingkirkan Spanyol dan juga Jepang. Di Piala Dunia kali ini, Squad Panzer memang jadi tim yang ngotot untuk menyuarakan LGBT. Pegagalan ini pun mengundang komentar dari salah satu politisi Jerman yakni Martin Reckhardt. Reckhardt bilang kalau Squad Asuhan Hansi Flick ini terlalu fokus dengan urusan politik. Dia juga menambahkan kalau ini merupakan suatu kemunduran dari sepak bola Jerman. Pegagalan ini juga banyak dikaitkan dengan karma yang telah membuang Mesut Ozil. Gak cuman itu, para warganit juga ikut menyampaikan kegagalan dari para negara pendukung LGBT. Mereka bilang kalau ini adalah karma karena telah melanggar aturan dan juga tidak mengikuti pemerintah setempat. Padahal kalau dilihat dari komposisi squadnya, negara-negara seperti Jerman, Denmark, Inggris, dan juga Belanda bisa melangkah lebih jauh dan bahkan keluar sebagai juara. Itulah ulasan gugurnya negara LGBT di Piala Dunia 2022. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini adalah karma yang mereka terima atau murni karena performa buruknya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.